Halo guys, kembali lagi bersama Lela Tresna Channel Channel yang memberitahukan apa yang kalian tidak tahu Yang membuat kalian tetap semangat Nah guys, sore ini kita mau ke Rodi Ketempat dimana adanya kebun kopi Yuk ikutin bunda yuk kesana yuk Ini dia guys, mobil bongo Transportasi yang disediakan oleh Bukit Pentanglen Untuk menuju ke perkebunan kopi rambi Kita bisa dianarkan oleh mobil bongo ini Kita sudah sampai di Raudi Kebun kopi Mang, aku maha dah Mang Ayo Mang, kita metik kopi dong Mang Nanti kalian ceritain soal kopi-kopinya Ini berapa luas ini Mang? Ini 2 hektare setengah 2 hektare setengah Jenis kopinya jenis kopi apa nih? Jadi yang ditanam disini Ini kan ada kopi nih Tuh kopi tuh Ini kopi Arabica Kopi Arabica Raudi Perkebunan kopi Oh iya guys, untuk memetik biji kopi itu ternyata ada trik khususnya loh Jadi saat memetik jangan sampai mengenai tangkainya ya Dan kita harus petiknya itu yang berwarna merah Nih kalau kayak gini salah guys Karena biji kopinya gak akan tumbuh lagi Karena gak tumbuh lagi ya Kalau tangkainya ke ini ya Gak bebuah lagi ya Oh iya iya Berarti gak gampang loh Jadi ngambilnya harus hati-hati banget Gak main petik-petik aja Ini udah berbunga lagi Ini belum ber Ini loh biasa seminggu berkuintal-kuintal Nah disini juga tersedia camping ground Yang berada di tengah-tengah perkebunan kopi Sepertinya seru banget nih gak camp di tengah kebun kopi Disini kalian bisa banget untuk santai-santai Sambil nikmatin secangkir kopi bersama teman-teman kalian Yuk guys, ikutin bunda Melihat tempat penjemuran biji-biji kopi yang sudah kita panen Nah disini nih tempat dimana biji kopi dijemur selama sekitar 1 bulan Wah ternyata prosesnya lama banget ya guys Gak sesimpel minum kopinya Wah seneng banget guys Di sore hari gini bisa nikmatin secangkir kopi Hasil dari perkebunan kopi raudi Sekarang bunda mau on the way Ke air terjun ke curugnya Yaitu curug pakuan Bang, bongo, come Yuk Tetap naik bongo ya Bye bye Perjalanan menuju ke Telaga Pakuan Untuk ke curugnya itu sekitar 15 menit dari resort Bukit Bentang Len Dan kita tetap menggunakan mobil bongo ya guys Guys, kita udah sampai guys di Telaga Pakuan Kita mau ke curugnya Yuk kita jalan ke menuju ke curugnya Air terjun ya Ayo kam, anak-anak Ini yang namanya Telaga Pakuan ya Mang Terus kita menuju ke curugnya berapa jam Mang Dari sini baksa kita 15 menit Aduh, ini sendalnya gak mendukung nih Harusnya pakai sepatu trekking Waduh guys, sepertinya bunda salah pakai sendal nih Anginnya sepoi-sepoi Jadi gak terasa panas Pas banget udaranya Salah sendal ini Lumayan panas Tapi gak terasa panas Karena anginnya sepoi-sepoi Malah bikin pewek Ada masih dengan pohon kopi Tuh, ada kopinya juga Ada jeruk Oke guys, sekarang saatnya kita trekking Ikutin terus ya Tetap hati-hati ya guys Jalannya Jangan sampai gak fokus Karena liat deh Di samping tuh langsung jurang Masalahnya ini hambatannya bukan apa-apa Hambatannya itu memang kita Kalau kayak trekking begini nih Harus pakai sepatu khusus Atau sendal khusus Pokoknya seru banget deh guys Panjang jalan itu kita disajikan Dengan pepohonan yang bikin mata kita seger banget Nah disini kita juga melintasi Aliran sungai yang kecil Dan airnya tuh ternyata jernih banget guys Dan buat kalian yang mau kesini Jangan lupa pakai sendal Atau sepatu yang khusus trekking ya guys Kita nemuin Satu lagi Heidi Game Anak air terjunnya Bismillahirrahmanirrahim Wow Udah dari Menjumpai Anaknya Curug air terjun Kita mau cari ke Kita mau cari ke Indok semangnya Aduh 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 Waduh Hampir aja bunda untuk kedua kalinya nih Mau jatuh Jadi kita tetap harus hati-hati ya Dan tetap fokus guys Karena yang namanya trekking Gak semua jalanannya mulus Jadi kalian tetap hati-hati ya Terus ini ada jembatan nih Jembatan kayu Kita nyebrang lagi Nanjak Kita Kembali lagi nanjak Dikit lagi Sabar Sabar Kalau yang capek Tolalah Bisa Berhenti disini Telaga pakuan 600 meter Ini guys Akhirnya Dikit lagi sampai Gak apa-apalah Suaranya masuk kan Lihat deh Wah Ini keren banget Nah ini dia guys Curug pakuan Letaknya gak jauh loh Dari resort Bukit Bentang Leng Aduh Rasanya Bunda gak sabar nih Kepeng yang cepat-cepat berendam Sebelum berendam Kita santai dulu ya guys ya Sambil menikmati suasananya Oh iya guys Kalian Kalau kesini Jangan sampai ke tengah ya Karena di tengah tuh Dalem banget Duh Segernya ya guys ya Gimana Kalian juga pengen Ikut nyembur kan Jadinya Tuh Lihat guys Taknya asiknya Bunda berasa Mandi di rumah Sampai sampuan Segala loh Nah pas lihat Bunda mandi di air terjunnya Sepertinya tuh Seger banget Akhirnya Kita bertiga Juga pengen ikutan Guys Kita ikut gabung ya bunda Oh iya Jangan lupa juga guys Kita harus mengabadikan momen Sambil foto-foto di air terjunnya Guys Tadi kalian udah liat kan Udah nonton kan Keseruan bunda Waktu mandi di air terjun Rame-rame juga Sama tim Setelah mandi Naik Kelaperan Jadi kita cari makanan dulu Abis ini Enak banget Viewnya bagus banget Dengan suasana alam Terus Airnya jernih banget Pokoknya kalo kalian Sampai bermalam disini Di villa tadi Kalian jangan lupa Ke air terjunnya Nama air terjunnya Yaitu Curug Pakuan Suruh banget Oke guys Kita sudah selesai mandi Di Curug nih Sekarang kita balik lagi ya Ke resort untuk makan siang Dan ternyata Perjalanan pulang Gak kalah melalahkannya loh Tapi dinikmatin aja Karena seru banget guys Bentar lagi kita mau pulang Sebelum pulang Kita disajikan dulu makan siang Tetap dengan ikan Tempe tahu dan sayur Tambah Guys Terima kasih Udah mengikuti keseruan Bunda Saat ada di Villa Valhalla Bukit Bentang Land ini Keren banget Sampai ke aktivitas-aktivitas Kegiatan Bunda Ke Curugnya Dan sebagainya Mati kopi dan lain-lainnya Pokoknya kalian jangan lupa Harus tonton tanpa di skip Harus tetap stay tune Di Youtube channel Lela Tresna Oke Nah Jangan lupa Tolong di subscribe Diklik bunyikan loncengnya Lalu kalian tonton Tanpa skip Dan Boleh request Apa aja di kolom komen ini Oke guys Salam sehat Penuh semangat Bye 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 Terus tinggal masih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya